Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyidir pengkhianatan PKB yang berpaling dari koalisi. Sindiran tersebut diutarakan Prabowo sambil berkelakar saat menghadiri acara deklarasi dukungan Partai Gelora, Sabtu-2 September 2023. Prabowo sendiri sebelumnya telah merespons manuver bawah tanah PKB dengan santai dan menghargai keputusan Cak Imin sebagai salah satu bentuk demokrasi dalam berpolitik. Jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan-ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat. Sudah-sudah sekalian. Memang tidak gampang jadi ketua umum partai. Tidak gampang. Ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya. Pak Prabowo Pak Prabowo kok sering dibohongi ya dan sering dikhianati ya saya jawab spontan aja boleh Prabowo dibohongi boleh Prabowo dikhianati yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat saya simpulkan inti yang ingin kita perjuangkan ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan sudah ada perwakilan dari Gelora Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir dari PAN dari PSI dari semua hadir waktu itu kalau tidak salah PKB masih hadir tapi tenang saja Insya Allah mereka akan hadir kembali karena kita menganggap semua orang itu saudara kita tidak ada masalah mau satu pasang dua pasang tiga pasang empat pasang yang penting rakyat yang menilai rakyat yang beri keputusan kita hormati keputusan rakyat